Kutil Kelamin Bukan hanya penyakit kencing nanah dan sipilis yang berbahaya bagi kesehatan Anda, namun begitu juga dengan penyakit kutil kelamin. Penyakit menular seksual jenis kutil kelamin ini dapat menimbulkan terjadinya kanker penis pada pria jika dibiarkan. Sedangkan pada wanita kutil kelamin umumnya terjadi di labia, vulva, area antara alat kelamin eksternal dan anus, leher rahim dan saluran anus. Seks bebas, berganti pasangan, dan penyakit menular seksual merupakan tiga elemen yang tak bisa dipisahkan. Oleh karena itu penderita kutil kelamin pun menjadi meningkat drastis baik pada pria maupun wanita. Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak pembahasan lengkap mengenai kutil kelamin berikut. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kondiloma akuminata adalah penyakit kelamin yang ditandai dengan munculnya benjolan kecil yang tumbuh pada area sekitar dubur dan kelamin. Kutil kelamin ini dapat terjadi pada siapa saja yang umumnya aktif secara seksual. Kutil kelamin biasanya memiliki perbedaan dengan kutil yang tumbuh pada bagian tubuh lainnya. Hal ini disebabkan karena penyakit kutil kelamin termasuk infeksi menular seksual. Kutil kelamin umumnya memiliki ukuran yang kecil dan tidak dapat dengan mudah dilihat dengan kasat mata. Namun, penyakit kutil kelamin dapat menimbulkan rasa gatal, nyeri, sensasi seperti terbakar, serta perdarahan ketika berhubungan seksual dengan pasangan. Aktifitas seksual yang kurang atau tidak sehat merupakan salah satu faktor risiko yang membuat kutil kelamin ini mudah menular kepada orang lain. Pria yang menyukai jajan di luar sangat berpotensi terkena penyakit ini. Dan lebih parahnya lagi nih, kutil kelamin tersebut dapat menular kepada istrinya. Penyebab kutil kelamin adalah human papilloma virus atau HPV. Virus ini dapat menyebabkan kutil timbul di berbagai bagian tubuh kita, termasuk di vagina wanita dan penis pria. Berdasarkan penelitian yang ada, hampir 100% penyakit kutil kelamin ini diakibatkan oleh HPV. Penularannya terjadi melalui kontak langsung dari si penderita ke bagian tubuh orang lain. Termasuk melalui hubungan seksual. Seperti yang disebutkan tadi bahwa kutil kelamin ditandai dengan munculnya benjolan kecil yang muncul di area kelamin, baik pada wanita ataupun pada pria. Lalu siapa yang berpotensi terkena penyakit ini? Pria dewasa umumnya akan dengan mudah terkena penyakit kutil kelamin. Sebab, bila Anda aktif secara seksual, maka serangan virus HPV dapat dengan mudah menjangkiti Anda. Gejala kutil kelamin biasanya, kutil ini memiliki ukuran bentuk yang kecil. Sehingga tak mudah dideteksi dan dilihat secara kasat mata. Yang menjadi salah satu indikatornya adalah rasa gatal yang berlebihan, sensasi panas seperti terbakar, nyeri dan perdarahan ketika berhubungan intim. Umumnya, kutil yang muncul di bagian tubuh lain sering diabaikan. Hal ini karena kutil tersebut tidaklah menimbulkan dampak yang berarti. Akan tetapi, bila kutil muncul di area kelamin, maka Anda harus waspada. Hal ini lantaran bisa menyebabkan beragam komplikasi penyakit berbahaya lainnya yang dapat mengancam jiwa. Kondiloma akuminata dapat menyebabkan risiko terjadinya kanker, seperti kanker anus, kanker vulva, kanker mulut dan tenggorokan, serta kanker penis. Infeksi HPV genital juga erat dikaitkan dengan kanker cervix pada wanita. Pada ibu hamil, penyakit ini dapat menyebabkan masalah selama kehamilan. Ketika kutil menjadi besar, maka ibu hamil dapat mengalami kesulitan buang air kecil. Tidak hanya itu, kutil yang timbul pada labia juga dapat mengurangi kemampuan jaringan vulva untuk dapat merenggang ketika terjadi proses melahirkan. Sedangkan kutil dengan ukuran yang besar pada vulva akan menimbulkan terjadinya pendarahan ketika proses mengejan. Bayi yang terlahir dari ibu yang menderita kutil kelamin umumnya juga akan menderita penyakit kutil di tenggorokannya. Selain itu, kondisi ini juga merusak kondisi psikis penderitanya. Hal ini disebabkan karena penderita kutil kelamin umumnya merasa malu untuk mengakui bahwa dirinya adalah orang yang aktif berhubungan seksual dengan beberapa pasangan. Kutil kelamin yang diderita seseorang sangat perlu diidentifikasi sejak dini. Hal ini dikarenakan apabila sudah terlanjur terkena infeksi kutil kelamin, maka cara menghilangkan penyakit tersebut bukanlah perkara yang mudah. Bahkan kutil kelamin biasanya akan terus menjalar dan menimbulkan terjadinya kanker penis. Tak cuma itu, penyakit ini juga menimbulkan komplikasi yang cukup serius. Bila Anda tak peduli dan mencermatinya, bisa saja Anda terinfeksi dan menjadi orang yang menularkan kepada pasangan. Komplikasi kutil kelamin yang sering terjadi, antara lain, memunculkan kanker di daerah penis, mulut dan tenggorokan. Untuk wanita, bisa membuat gangguan saat kehamilan, ibu yang mengidap kutil kelamin memiliki risiko dapat menularkan infeksi kutil tersebut pada tenggorokan bayinya. Bila Anda menderita kutil kelamin, jangan ragu untuk datang memeriksakan diri ke Klinik Pandawa. Klinik Pandawa sebagai salah satu klinik kelamin terbaik di Kota Jakarta menyediakan layanan untuk pengobatan kutil kelamin. Dokter yang berpengalaman, alat-alat kesehatan yang modern, dan fasilitas yang memadai menjadikan Klinik Pandawa pilihan tepat bagi Anda yang ingin melakukan pengobatan kutil kelamin. Anda dapat melakukan konsultasi dengan dokter kami secara gratis di nomor 0811-8820-172. Terima kasih sudah menonton!